Kalau dari kebiasaan bang, kebiasaan seperti di agak lama, misalnya dari makanan seperti itu, apakah ada hal yang memberatkan gitu? Ketika sudah masuk ke Islam kan harus makanannya halal, tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu, tidak boleh minum khamar dan lain sebagainya. Oke, Alhamdulillah, saya bersyukur. Kenapa? Karena sebelumnya agama lama, saya juga sudah mempraktekkan hal yang diperintahkan dari Alkitab. Kenapa? Saya tidak pernah minum alkohol, saya tidak pernah menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan pertentangan dengan agama. Misalkan, misalkan ini ya, babi hutan. Babi hutan itu haram. Haram di Alkitab. Ya, boleh kan babi sejarah, kan? Dan saya cuba mempraktekan itu. Itu sebenarnya, yang dulunya babi tanpa hutan, kan? Semua babi. Ya, dulu ya, haram semuanya. Tapi di perjanjian baru kan, babi hutan yang haram. Babi sejarah, beri makan. Dan saya, ya, karena sesuai Alkitab, memang ada makan. Tapi itulah, sesuai dengan Alkitab. Dan saya, bersyukur, tidak pernah mau nyentuh dunia gelap. Karena saya yakin, hal itu tidak berguna sama sekali. Makanya, untuk menyesuaian diri ketika sudah menjadi muslim, saya rasa, saya rasa, termasuk mudah menerima hal itu. Pertama, saya ingin alkohol. Dan saya, ya, Islam, sudah paham. Tidak ingin alkohol. Dan saya bisa menahan itu. Karena saya betul-betul tidak menahan itu. Dan, untuk masalah makanan, misalkan, kacang-kacangnya babi tadi. Nah, babi itu, yang penting saya sudah menasakkan, ya? Udah pernah, ya? Ya, udah pernah. Ya, ini kelebihannya abang dengan saya, kan? Jadi, Ustaz, hebat. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Tapi, memang betul-betul, bagi saya, bagi saya, sama halnya seperti saya makan safi aja. Jadi, yang penting, apa, alhamdulillahnya, bisa makan daging aja, kan? Ya, tetap diperbolehkan. Ya, tetap diperbolehkan makan yang lain-lain. Jadi, tidak ada hal yang terkait makanan. Jadi, pantangan-pantangan itu, saya rasa tidak ada hal yang lain. Dan, sampai sekarang pun, saya merasa, ya, biasa biasa aja. Seperti dulu juga. Ya, makanan itu biasa biasa aja. Tidak ada yang namanya, saya hiri, pengen makan lagi, itu sama-sama. Kayaknya sudah. Karena itu perintah juga. Sudah jelas. Dan saya, sudah berikra dalam diri saya, syariat Islam itu, adalah hal yang paling harus kita arti. Nah, kenapa saya cepat nikah? Karena saya ingin terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Nah, terhindar dari perbuatan-perbuatan jina tadi. Karena memang, waktu agama saya sebelumnya, saya punya kaki baik dengan lanjutnya. Nah, tapi, ketika saya sudah muslim, mongok dan sebagainya, maka, momen-momen, untuk berapa, momen-momen, untuk mencari, dakwah yang sempurna itu, ketika saya sudah memiliki seorang istri. Kenapa? Karena mbak tuah itu, tidak lengkap, ketika kita, masih memikirkan tentang nikah itu. Saya, apa nih, ada nih, terus nanti, apa nih, kira-kira ada umur berapa ya nikahnya. Jadi, tidak ada yang memiliki panikan seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan nikah, di usia, ya tergulung masih muda saat ini, 24 tahun. 24 tahun, menikah, dengan orang gadis ya, yang bagi saya, luar biasa juga, bapaknya, waterbakannya juga, seorang malak. Nah, jadi, kok malak itu seorang istrinya? Bapaknya malak. Oh, bapaknya? Dayak, dayak, sambat. Jadi, mamanya sambat, bapaknya orang dayak, kampuran. Oh, melalui campur dayak gitu ya? Melalui campur dayak. Nah, jadi, saya memilih untuk menikah, karena terhindar dari hal-hal yang terkait dengan syariat Islam. Ya, ya, Jadi, jadi Islam itu total. Jangan sampai, cuman, status aja yang Islam. Karena memang, kalau kita cuman status, kalau, juga, semangat-semangatnya hanya memberikan hal yang setelan untuk kita. Kenapa? Banyak sekali ujian-ujian yang saat ini orang terima, tapi tidak bersyukur. Sampai pada akhirnya, dia liberal. Dia memilih untuk menjalankan dunia berikariat. Karena mudah. Dan itulah yang membuat mereka itu, sulit untuk kembali ke Islamnya. Yang, kitrahnya manusia itu kan baik-baik. Jadi, apapun hal yang berkaitan dengan dunia, mereka kerjakan. Nah, padahal, ketika udah menjadi seorang muslim itu, saat, apa, dengan syariat dan sebagainya, maka sebenarnya ketenangan hati yang kita dapatkan. Tapi, kalau orang di luar sana, cari uang mati-matian. Untuk apa? Untuk bahagia. Tapi, ketika nanti udah balik dari, misalkan liburan ya, liburan, untuk kehilangan bahagia, nanti ketika udah balik liburan, pusing lagi, cari lebih materi. Tapi, kalau Islamnya tidak. Setelah itu, semakin taat sama Allah, maka semakin tenang hatinya. Tahu cara respon sebuah perekoalan yang diberikan. Dapatkan kekayaan. Di mana respon kita, ketika kita diberi materi lebih, kita rajin-rajin berseretak, kita rajin-rajin memberi yang terbaik, itu jalan dawah kita. Di mana saat itu kita di tahbir miskin, kita banyak-banyak bersyukur. Karena, kalaulah kita tandanya tidak banyak harta, maka tidak banyak pula yang dihisap. Jadi, kita nanti dari akhir. Karena yang penting, saat ini adalah, bukan hal yang, apa, hal yang rumit untuk memikirkan. Di dunia ini, seberapa manfaat kita untuk orang lain, ketika kita sudah punya pula pikir itu, maka sebenarnya, itulah ketenangan yang kita dapatkan. Bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi seberapa manfaat kita untuk orang lain, untuk orang banyak. Maka, saya betul-betul ingin, taklah ini tetap jalan, saya ingin juga, wasilah inilah yang membuat orang tua saya, keluarga saya, dan sebagainya, dapat hidaya. Amin, amin, ya Rabbana, amin. Semoga, diberi hidayah. Amin, amin. Terus, kemudian, pendapat Bang Dominiko Sandang, tentang, apa namanya, Islamofobia ini, yang terjadi, memang, luar biasa ya, lalaman ini. Itu bagaimana menurut, pendapat Bang Dominiko Sandang, tentang, upaya-upaya, yang ingin, mendeskreditkan Islam, ya, mendownkredit, apa istilahnya, menyingkirkan, dan lain sebagainya, Islamofobia lah. Ya. Jadi, dalam dakwah ini kan, kita ini sebenarnya, untuk mengajak orang, untuk termotivasi kembali, Islam. Nah, dan cara yang saat ini, sering dilakukan, orang-orang selain muslim, adalah, mereka menyebarkan, hal-hal, pemahaman ya, pemahaman-pemahaman, liberal. Karena memang, lebih mudah itu, maksudnya, di liberal. Jadi, kalau, seandainya mereka, menyebarkan dengan, kocet radikal, di agamanya, maka tidak akan sampai, di Islam. Tapi dengan cara liberal inilah, yang membuat orang itu, semakin, kewihar sama Islam. Kenapa? Karena, merasa bahwa, Islam ini ribut, kali. saya dulu mikirnya, kami ribut kali, kalau ini, yang itu, diatur semuanya. Semuanya diatur. Jadi, itu, merasa, apa sih, harus ibadah lima waktu, nanti, melihat kita yang benar, gitu. Nah, terus, gimana nih, hubungan kita dengan teman-teman, tetangga kita yang muslim. Soal, di, di, ini dibatasi, nanti yang ada, perpecahan, segala macam. Yang benih lah, yang, menjadi konsep, yang bagi mereka itu, bagi saya ya, bagi saya pribadi, yang belajar, itu, ngerasa bahwa, ideal, itu diterapkan. Jadi, Islam biasa-biasa ajalah, jangan terlalu gadikal lah, jangan terlalu, ini, terlalu asyik dengan, ibadahnya. Tidak, hal, tujuan kita di dunia ini kan ya, ya, kita ingin bersolizasi, bersolizasi dengan, pinggungan kita, kita mencari, lolosan, ibu. Nah, jadi, hal-hal itu, yang membuat mereka ini, pelan-pelan itu, liberal. Nah, jadi, kita yang berdakwah inilah, selalu, berdoa, berdoakan, minta, nifatnya, iman, dijaga, ditayangi, dipastikan, bahwa kita sektornya baik, kita minta sama Allah, minta, minta, istiqomah, makanya kita harus minta istiqomah, setiap hari, kenapa? Karena kita tidak tahu, hidayah ini kan, bisa hilang, sewaktu-waktu, kalaulah kita itu tidak dapat, kalaulah kita itu dapat, maka semakin tinggi pula lah, hidayah itu bertahan sama kita. Nah, pada akhirnya, tidak kita sebagai dakwah inilah, menyampaikan kebenaran, dengan cara-cara apa, misalkan, saat ini kan, mengarah dengan media sosial, karena memang orang, tidak dikumpulkan sekarang, punya HP, punya, reform yang bisa di, ini, di, ah, visualisasi, penting visualisasi. Salah-salah itu, perangkat yang paling sering digunakan, jadi, misalkan, misalkan mereka berdakwah dengan, atau mengajak orang seperti itu, berada media, kita harus peluang-peluang seperti kita ini, Insya Allah, Bang, RIPAI, menyampaikan, hal-hal seperti ini, menguatkan seorang, untuk balik lagi ke Islam, belajar lagi ke Islam, akhirnya kembali ke kitahnya, nah, jadi, hal inilah yang membuat kita, dakwahnya, sesuai dengan jalan yang, tentu, misalkan orang, lainnya media, kita juga lainnya media, kita perani itu, peran terbesar kita kan, ini kan, memang hal, media, iya, media, peran terbesar, media memang, iya, betul, konsep-konsep liberal, konsep-konsep yang menjelekkan Islam, itu kan media semua, nah, tugas kita ini, jangan, cuman diam, kita ini menyampaikan, semua kebenaran, dari Islam itu, dengan cara apa, bukan, hanya sepeda kita menyampaikan ayat, tapi menyampaikan hal materi, yang paling simple, apa, pertama, misalkan, oh, ini permasalahan, tentang rumah tangga, kita harus benar-benar, bisa menguatai rumah tangga dulu, kita harus bisa memberi contohnya itu tadi, dan kita bisa menyampaikan, apa hal yang, ini, sudah kita alami, misalkan, kita sudah memalami, dari ini, kita punya masalah, dari ini, nah, jadi, ketika kita sudah punya, punya modal, dari permasalahan ini, kita bisa bangkit, dan kembali ke fitrahnya, itulah modal kita, untuk menyampaikan dakwah, oh, saya sudah balik, gara-gara ini, kapok, tadinya, saya, bermain di circle ini, saya malah jauh dari agama, yang membuat saya, misalkan, pemikiran saliberal, nah, jadi, kayak gitu-gitu, nah, kayak saya, saya menyampaikan apa, menyampaikan tentang kebenaran Islam, gimana caranya, apakah saya bilang, nah, Pak, ini loh, Islam sudah benar, kita masuk surga, eh, Allah, saya ngomong kayak gitu, orang tua saya, makin ifil sama saya, orang tua saya, makin jauh dari saya, bahayanya, radikal, segala macam, gitu kan, tapi gimana cara nyampaikan, mak, Pak, jangan hanya percaya, sama agama, belajarlah dari kitabnya, beriman, jadi, percaya dan beriman, itu satu hal yang berbeda, percaya, ya hanya percaya aja, tapi ketika beriman, nama, orang Bapak, akan, bukan, yang namanya, jawaban-jawaban, antara agama, Bapak dan itu, jadi, dari situ, belajar beriman, akan ada hidayah, pasti, nah, kita ngajak, juga seperti itu, mengusirasi orang, dan sebagainya, itulah, sehingga, doa itulah, yang membuat kita bertahan, saat-saat ini, jadi itulah yang, masih mengadet, sama kita, sama kita ini, Pak. Ini kita, tampilkan beberapa komentar ya, siap, di Yuda Adrian, semoga, kedepannya, Bang Dominikus, bisa menjadi ustaz, amin, ya robbal alamin, kemudian, dari, ya, Adrian juga, ya, ini memang benar, jadi kalau, muhalaf yang, berdasarkan pencarian, penelitian, dan perbandingan agama ya, memang sangat dibutuhkan, di dalam Islam, bukan karena menikah, gitu kan, betul gak Bang? Ya, uniknya Bang, saya, Insya Allah, atasnya Allah juga, saya izin, sama pimpinan saya, pimpinan di Nantikapu, di dalam, atasnya, saya izin, saya, masih, baca Alkitab, ada malah lain, kenapa? Karena saya yakin, Al-Quran ini sudah benar, karena saya yakin, bahwa, semakin kita belajar agama lain, pemahaman kita tentang agama lain itu, semakin luar, dan apa bentengnya, Al-Quran, dan sifat yang baik, sama doa yang terbaik, gitu. Ya, kalau membaca itu, gak apa-apa Bang, kan, kan, kalau Kristolog memang, kalau kita studi berbandingan agama gitu, kan memang harus memahami, kitab orang lain, iya, iya, karena, semuanya dipahami, bukan, bukan hanya satu, kitab aja, kitab, kitab Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, itu paham semua, bagaimana kita bisa, memahami, agama lain, kalau kita tidak, pernah baca kitab suci, ya, sudah susah, dari sebelah sana, dari agama, sana kan sebelumnya, jadi, sudah pernah baca, jadi, perpindahan, antara, di dalam, kegelapan, dan, cahaya terung, jadi, pernah berada di dalam, suatu, apa namanya, suatu zaman, atau suatu kehidupan, yang, polanya berbeda, Tuhannya berbeda, ajarnya berbeda, kemudian, berhijrah, ke Islam, ini kan, dunianya beda semua, ya, Pak, ya, ya, jadi, itu ya, konsep, pendapat tentang, Islamophobia, ini, kita, oh, ini, ada, komen satu lagi, dari, Nur Azizah, Samwin, sudah tukar nama, kah, tukar nama, jadi, Daniel, sempena, nama, Nabi Daniel, Dominicus, itu nama, ini ya, baptis ya, bang ya, ya, masih juga, dipakai, jadi, saya punya, ya, memang betul, kita ini kan punya dakwah, masing-masing, ya, saya memandang, bahwa, ketika saya, yang itu nama, dakwah saya itu, akan kurang, kan saya, karena orang menganggapkan, gak Islam, orang tidak pernah menganggapkan, orang mu'ala, nah, ketika saya berdakwah dengan, agama kisim saya, harapannya, orang akan tahu, istori saya, dan penasaran dengan saya, nah, makanya, saat ini, tugas teratih saya adalah, menjaga, step-step, jadi, bangkanya, jadi, harus baik, semuanya, dengan setelah, setelah yang baik-baiknya tadi, Allah, ada, tandanya, celahnya, takut saja kesalahan, maka itu yang paling, mencari orang, nama itu, adalah, mafdaw, dakwah saya, ini, Ustaz Al-Syaw, apakah beliau berubah nama, tidak kan, nah, nah, maka doa sih ada, insya Allah, kalau nama Islamnya itu, kalau dikontok itu, Muhammad, Sandah, Al-Fatih, Masya Allah, ada, Al-Fatihnya ya, kalau di Surabaya itu juga ada, namanya, Paulus, Edi, Pahitno, apa siapa, Paulusnya masih di bawah, pernah nonton, itu, Paulus, Edi, Pahitno, Christolog juga sih, ada channel Youtube-nya, namanya masih, Paulus, malah, memang mempertahankan agamanya, sebagai mutatakwah saja, ya, kalau memang namanya itu, tercatat di, apa ini, dokumen-dokumen, NKTP, Ijazah, ya, memang gak bisa dirubah ya, seolah-olah berubah, artinya juga, sudah namanya itu, ya, 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 paling nama panggilan, panggilan mustinya, ya, panggilan saya Fati, kalau di Mas Fati. Oke, Mas Fati. Baik, kita, apa sampaikan kepada, para peer, bahwa, Bang Domenicus ini adalah, sekarang, aktif di, lembaga, saudara seiman di, masjid, kapal munzelan, Puntianak, kemudian, di lembaga saudara iman itu, ada namanya, sub, lagi ya, namanya, Mualaf Corner, gitu ya, Mualaf Corner, ini, lembaga sendiri, lembaga sendiri, terpisah dari, bahasa iman, terpisah, beda fokus, kalau saudara seiman ini, jadi, aku kasih, jadi, apa, pelakangan, kalau Mualaf Corner ini, lebih fokus ke dalamnya saja. Kalau yang, tapi, Mualaf Pendalaman itu, Bang, saya pernah lihat juga, di videonya, banyak sekali, yang, udah mualaf, tapi tak terbina, itu, gimana Bang, apakah, ada program dari, lembaga saudara seiman, untuk, salah satu, kalau saudara seiman itu, insya Allah ada, sehingga, pelan-pelan kerakannya, biasanya, nah, jadi, tetap ada, karena ada juga, binaan, liru ngaji, di pedalaman itu, kalau saudara seiman, sekarang ini, dari, amanah, saudara seiman itu, yang dikasih, membuat, untuk saudara seiman, jadi, untuk saudara seiman ini, nanti, akan ada, mulai-mulai, kedalaman, yang, dilatih, dari skill, ekonominya, dari skill, dainya, dari skill, imam agamanya, nah, di situ, nanti, ditumpulkan, jadi, seberapa penting, mereka di pedalaman itu, untuk dihajarkan, kalau untuk, perkembangan, mu'alaf, ini, sejauh, posis pengetahuan, Bang, dan menikusandang, ini, bagaimana, Bang, di Kalimantan Barat, terutama, di suku, pedalaman, suku daya, itu, kalau Melayu, kan jelas Islam, ya, mereka, satu orang pun, nggak ada yang non-Islam, ya kan, Bang, kalau yang Dayak ini, kan ada yang Islam, ada yang non-Islam, itu perkembangannya, bagaimana, Bang? kalau yang saya, ini, yang, saya dapat, dari, beberapa, momen, yang saya turun, masuk ke lapangan itu, malahan, ada satu kampung itu, mu'alaf, yang merasakan, nah, jadi, kalau untuk, perkembangan, secara keseluruhan, saya kurang, mengikuti, tapi berusaha mencari datanya, tapi, kalau untuk pengulaman saya, kepedalam, kepedalam, itu, insya Allah, mungkin hari, semakin bertambah, iya memang harus, kalau Bang, Domenecus Anda kan, sukunya, ini ya, bisa, bisa masuk lah, ya kan, bahasanya, kalau, Bang, Domenecus dari, apa, Dayak apa Bang? saya dari, Dayak, dan itu ya, kalau di daerah, Sandai itu, apa yang namanya, Dayak, ya, Grew atau apa, kalau nggak salah, Dayak Krio, banyak dayak soalnya, ya, tiap kampung itu katanya, lain-lain lagi, bahasanya, ya, bahasanya aja, ribuan, ada yang kemonai, ada yang kemoni, ada yang, dan lain semuanya, kalau itu sih, tapi kalau yang dayak kanayan, yang sering di radio-radio itu, dulu kalau masa kecil kan, ada siaran radio, waktu masih di Kalimantan, siaran radio, bahasa dayak kanayan, itu agak susah, kalau kita, apa, radio, di Pontianak gitu kan, ada yang siaran, apa, kabar-kabar keluarga, pakai bahasa dayak gitu, dayak kanayan, itu saya sedang, memang, memang dengan, apa, radio itu lah, sedang, apa, mendengarkan radio gitu, dayak ribun, yang susah bagi saya, karena, daya apa, dayak ribun, oh dayak ribun, itu baru dengar lagi, dayak ribun, ya, baru dengar lagi, ada suku dayak, apa, dayak ribun ya, memang banyak, yang semilir kan, ada dayak kanayan, dayak iban, dayak kriu, dayak laju, dayak, apa lagi, human, yang terkenal, tapi ternyata, masih banyak lagi, suku dayak, banyak, iya, nah ini ladang dakwah ya, insyaallah, semoga, mereka diberi, hidayah lah, iya, baik, kemudian, mungkin, terakhir ya, pesan-pesan nih, dari Bang Domdu, sedang pesan-pesan, kepada orang-orang, di luar sana, sahabat sekalian, kita menonton video ini, ya di luar sana, di Indonesia, di manapun lah, di Brunei, di Malaysia, dan lain sebagainya, sekarang saya lihat, statistiknya ada beberapa, persen yang nonton, dari luar negeri juga, yang belum berislam bang, artinya, orang yang non-islam, sudah tertarik dengan islam, tapi, masih takut, untuk mengambil keputusan, itu kan, banyak juga, seperti itu kan, udah ya, udah tahu, kebenaran islam, ya kan, udah mempelajari islam, tapi masih takut, belum berani, mengambil keputusan, mungkin karena faktor-faktor, ekonomi lah, kedudukan, strata sosial, atau, takut meninggalkan gaji, dan lain sebagainya, itu kan banyak, apa kira-kira pesannya bang? Kalau aku pesan ya, jadi, saya kisah, orang-orang yang, tadi ini beri, kira-kira, dakwah, harus totalitas, harus paham, permasalahan, mu'alak-mu'alak, saat ini, karena, permasalahan mu'alak, tidak jauh dari, namanya, penghukuman masyarakat, penghukuman keluarga, pendidikan, kerjaan, dan, bahkan, kesehatan, nah, jadi, hal-hal inilah, yang harusnya, kita bangun, narasinya, harus kita kembangkan, gimana caranya, mengamankan, ketika mu'alak ini, tergantung, misalnya, karena keluarga tidak, setuju dengan, dia masuk Islam, gimana cara kita, menyelamatkan, pekerjaan, ketika dia, itu, dari tempat yang menutrim, dan harus memilih, agama Islam, sebagai agama terakhir, dan kita harus, berani, untuk mengandung, tindakan itu, dan terus, gimana tentang pendidikannya, dan kita harus berani, mengandungkan pendidikannya, harus, berani mengeluarkan, power, lakwah kita, nah, terus, kekehatan, begitu juga, dengan, hal-hal, yang saya sampaikan, tentang pendidikan keluarga, itu, hal yang harus kita, pikirkan dari sekarang, dimana, caranya kita, membuat sebuah wadah, yang dimana, wadah itu, bisa menampung, semua permasalahan mu'alak, karena dengan adanya, tempat, konsultasi, tempat, berlindungnya, para mu'alak, tempat, mereka, mereka mengamankan, pelawajan, tentang pekerjaan, itulah, yang membuat mereka, yakin, dan berani, untuk membutuhkan, oh, saya, saat memaksud Islam, karena, di Islam, sudah ada, wadah, yang bisa menampung saya, yang mengamankan saya, yang bisa memberikan, seluruh, bagi permasalahan-permasalahan saya, bagaimana, efek, atau benefitnya, nanti, ke depannya, insya Allah, saya akan bisa menyampaikan, bahwa Islam ini, adalah agama, yang benar, agama, yang diri doi Allah, agama rahmatan, di alamnya, begitu. Ya, itu artinya, dari pihak kita ya, pihak-pihak muslim, kalau orang, orang, masih, ragu, apa, masih belum berani, mengambil keputusan, itu sarannya, seperti apa, apakah, harus segera, mengambil keputusan, atau, menunda-nunda, atau bagaimana, kira-kira yang sudah, yakin, dengan agama Islam, Islam ini. Ya, itu yang saya alami, waktu itu ya, saya, ada, beberapa, yang lalu ya, saya menangis, orang wanita, orang wanita itu, mentalnya kan, beda, dengan laki-laki, nah, jadi, ada, orang, yang konsul kemas kita, yang masih Islam, tapi masih takut, masih ragu, tapi dia percaya dengan Islam, cuman dia, takut kehilangan segalanya, itu, apa yang, harusnya kita bangun, kita kasih motivasi, adalah, yang saya pikirkan tadi, bahwa Allah itu, maha baik, Allah itu maksudnya yang, maka, hal yang paling, pertama kita lakukan adalah, memberi motivasi, memberi semangat, dan memberi solusi, jangan, jangan hanya, tidak hanya terhadap motivasi, dan semangat, solusi yang harus kita, insya Allah, kita harus sampaikan, kebenaran-kebenaran, yang sudah kita dapatkan, mungkin dari, cara-cara Allah, pasti bantu, apapun yang kita lakukan, dari kebaikan ini, dan semangat itu, jangan lupa, berikan motivasi, berikan semangat, berikan solusi, ada yang namanya, konsep DTT, benar, teliti, cintas, harus benar, cara menanggapinya, harus teliti, dalam permasalahannya, harus cintas, dalam menyesuaikannya, ya, 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 benar, ya, karena memang, mu'alaf ini kan, masih, rentan ya, jangan sampai dia, ketika, masuk Islam, justru, karena, beban, kehidupan, balik lagi ke amal-amalnya itu, ada juga yang seperti itu, ada, saya menangani kasus itu, dan terjadi, dua minggu yang lalu, saya menyehadapkan, satu orang, rentuan, dan, saya sudah fasilitasi, dan, beliau dari latar belakang, keluarga yang, keluarga, satu lagi, dengan agamanya, Chinese, nah, terus, beliau, anak satu-satunya, anak harapan, di mana, penurut, apa, kekayaan, dari orang tuanya, aset-aset keluarga, dan, posisi beliau ini, bagi saya, sudah diwakal, kenapa, larir, 97, saya rasa, sudah cukup, umurnya, dan sudah bekerja, sudah lulus kuliah, kerja di selama 15, nah, terus, beliau menyampaikan, belakangan juga, seperti saya, sama halnya, tapi, beliau, Alhamdulillah, saya, amankan, tidak masuk media, jadi, memang dikasih kesempatan, untuk menyampaikan, kebenaran itu, pelontuan, ke orang tuanya, jadi, ketika beliau menyampaikan, kalau beliau itu, sudah masuk Islam, maka, hal yang terjadi adalah, beliau sangat-sangat dikosok, sampai di bilang, ah, kamu yang masuk Islam, pasti ada pasangan ya, kamu yang masuk Islam, pasti ada masalah ya, terus, dicari lah, permasalahan-permasalahan itu, Alhamdulillah, di komunikasi itu, sama saya, terus, bang, saya ditekan nih bang, gimana selanjutnya bang, oke, kalau lah kamu ditekan, pertama, kamu harus sama, kamu harus benar-benar, menyampaikan kebaikan ini, terus, bang, saya besok, harus ketemu, sama salah satu ini, aktivis agama, amak saya, nah, katanya, mau dipertemukan, terus, mau di ajak ke tempat ibadah, yang lama, saya bilang, kalau lah, salah satu hal itu, tidak bisa diselesaikan, dari anggap sebagai ancaman kemaksaan, saya punya seluruhnya, apa seluruhnya, saya akan, kabarin, apa namanya, pasukan paskas, namanya, jadi ada yang namanya, pasukan amasone, jadi, sudah ada relasi di sana, untuk, memberikan, apa, posisi terbaik lah, untuk, si wanita ini, ternyata, dia mengiakan, pemibahnya, ternyata, dia mengiakan, dan, saya siap, siap memilih agama ini, sebagai, agama yang terakhir, dan saya siap kehilangan semuanya, oke, tidak, dijelang berapa, hari, saya kaburin terus, ternyata, pelanggannya mau, lebih tepat kita, karena kita yang, saya adatkan, dan, saya ketemu, dengan keluarga, ketemu, dengan salah satu, perwajilan keluarga, jadi, dia bilang, bang, saya disini, cuma ingin bertanya, ingin bertanya, apakah, beliau ini ada paksaan, maksud Islam, saya bilang, tidak pernah, kita memaksa orang, untuk Masa Islam, untuk apa, ada gunanya, terus, yang kedua, siapa yang mengantarkan, dia Masa Islam, Alhamdulillah, waktu itu, wanita semua, kawan dia, sikkel-sikkelnya dia, karena memang, wanita ini, kuliah di Muhammadiyah, jadi, yang berperawat kan, maksudnya, sikkelnya muslim, ya, kita tidak tahu, dapat Islamnya, Masa Islamnya, dari mana, tapi, yang kita pahami, ya, lingkungan dia, pastinya, dia melihat, adab, dan menemannya, kan, nah, terus, saya sampaikan, bahwa, seandainya, keluarga tidak setuju, tapi hatinya, wanita ini, sudah mengikuti Islam, sepenuhnya, maka, akan sia-sialah, perjuangan Abang, tadi, pasti, kembali lagi, ya, dan, beliau, Abang ini, nyatakan, ya, saya paham itu, dan, saya, ini, bahwa, tercuma, kita, mengajak kembali, tapi hatinya, sudah pertama, akan siap-siap, oke, saya sudah diwasa, Abangnya, profilannya, akhirnya, kembali, sampaikan, waktu itu, voice note saya direkam, sampaikan, itu warga besar, tidak lama, berapa hari, bahwa, surat pernyataan, surat pernyataannya itu, berikut tentang, mencabut, apa yang sudah di ucapkan, dan, saya, apakah harus emosi, saya rasa, tidak perlu emosi, karena, saya juga, dikabari, langsung sama, wanita, dan, sepertinya, saya, kembali ke agama lain, dan, wah, kenapa, sebenarnya, karena, pertama, tekanan dari keluarga, banyak, yang kedua, saya, tidak mau, mengecewakan, orang-orang saya, oke, saya, bilang, kalau, kemudiannya, memang ini, keputusan kamu, maka, inilah, suatu saat, yang akan kamu, dapatkan, misalnya itu, apa permasalahannya, apa, hal yang, ditimpa, selama-selam, berkaitan dengan, akhirat, terjelaskan, tapi, kalau, memang itu, itu betul dari kamu, iya, saya setuju, saya akan cabut, rumah lakonnya, karena, kita tidak akan pernah, memimpin pendatang, ma'alusian, dari masalah, nah, dan, dia juga, rasmi, itu betul, mendatangkan, surat penyakit, yang sudah ditandatang, masalah, sebuah video, sebagai tanda bukti, yang saya, simpan, dalam satu saat, setelah saya dituntut, saya punya video, bahwa, betul, beliau ini, yang mengundurkan diri, beliau ini, yang, pengen-pengtua, dari asamu, apa, artinya, disini, kan, mental seorang wanita, itu sama-sama lembah, yang sering terjadi, permasalahan adalah, seorang wanita, kalau laki-laki, insya Allah, sebenarnya, laki-laki ini, lebih kuat mentalnya, lebih siap menghadapi, kenyataan sahih, yang dia dapatkan, tapi, tidak dengan, hal-hal yang berkait dengan hatinya, dia akan lebih siap, menerima kehilangan semuanya, dan dia, laki-laki ini, akan lebih, lebih berkaitan dengan mental, itu aman, pastinya, nah, tidak dengan wanita-sanit, jadi, kembali lagi, dakwah kita ini, merangkul, bukan memukul, merangkul, dalam afian, kita tidak pernah memaksa, kita tidak pernah mengajak, permutuhan, dan kita hanya menyampaikan, yang benar-benar saja, baik-baik, Masya Allah, Masya Allah, terakhir ini, pesan dari, sahabat-sahabat kita yang, Islam dari lahir, gitu ya, kira-kira yang, masih, berada di luar sana, masih, masih, ya, belum, inilah, belum, mendekat ke agama, gitu, yang masih, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya, banyak juga di luar sana, ya, Alhamdulillah, baik, di sini, saya mewakili, ya, mewakili, yang pernah jadi, orang mu'alak, insya Allah, mu'alak itu, ada batasannya, tidak, seumur hidup, dia jadi mu'alak, tidak, jadi, dia sudah paham dengan Islam, insya Allah, dia jadi orang, nah, jadi, sebenarnya, di sini, tidak ada yang disalahkan, karena memang, perjalanan hidup itu, masing-masing orang kan, tidak beda, ada yang dari lapar belakang, keluarga yang muslim dari kecil, tapi dengan lingkungan, agama yang jauh, karena ada yang disalahkan itu, nah, ada juga yang, masih, apa, keluarga dari muslim, bahkan masanya ustaz, ibunya saja, tapi detailnya yang, tidak mendukung, ada yang disalahkan itu, nah, apakah kita salahkan, orang tersebut, tidak ada yang salah, tapi, susahnya adalah, kita, saat ini, betul-betul, di uji, sebesar-besarnya, ujian adalah, ketika kita, menghadapi kenyataan, bahwa dunia ini, seolah-olah, ini, not sekali, dahal sebenarnya, no, nikmatnya dunia itu, sangat, berikut, maka, dari itu, saya, ingin mengajak, kita untuk, lebih fokus dengan agama, kenapa, menurutku, ketika kita, penyusun taat, semakin besar, pula lah, manfaat yang kita dapatkan, dan kita, bisa membagikan manfaat, yang kita dapatkan, itu untuk orang lain, nah, itu untung, dan, apakah, orang muslim, yang tadinya, hanya, Islamnya, KTP, itu, tidak bisa, berdawah, tidak, bahkan ada juga, orang-orang tua, yang, baru sadar, nah, itulah hidayah tadi, nah, terus, apakah, hantiri dengan, para mu'alak, baiknya jangan, baiknya jangan, kenapa, orang muslim itu, dia, muslim dari kecil itu, tantangannya, cuman, beberapa, pertama, dia mempertahankan, asidahnya, dia mempertahankan, ilmu agamanya, dia, istikomah, itu yang harus dijaga, dan, dia, lebih fokus kepada, gimana caranya, mencari, ketenangan itu tadi, tapi kalau, orang mu'alak ini, lantui-lantui, mu'alak, yang, dimana, rata-rata, agama seluruhnya, dia juga, bukan hanya Islam KTP, tapi ada juga agama lainnya, KTP, gitu, itu, lebih cukup lagi, perjuangannya, kenapa, perjuangan mereka, untuk menemukan Islam itu, adalah, pertama, ada yang dapat hidayah, dari muslim, misalkan, ada yang dapat hidayah, yang terlaku dari, muslim, terus ada yang dapat hidayah, karena, bertemu dengan, salah satu, ceramah dari, empat, misalkan, di media sosial, terus ada yang dapatnya, dari belajar, jadi perjuangan inilah, yang membuat mu'alak itu, Allah muliakan, doanya, berkabu, waktu pertama kali, dosanya dihapuskan, karena, sebenarnya mereka itu, masa-masa kekosongan, dimana mereka juga, sedang, mencari, nah, beda halnya, setiap orang-orang, non muslim, yang, hanya KTP, mereka hanya percaya, tapi tidak beriman, itu, sangat wajar, timpalannya itu, sangat-sangat berat, nah, begitu juga dengan, isuannya KTP, isuannya KTP itu, bukan berarti mereka itu, salah, itu benar tidak, mereka itu mungkin, terakhir dari keluarga, berkabu, ada yang berkabu, dan sebagainya, jadi, jauh dari agama, yang membuat mereka itu, lebih memilih dunia luar, itu sebagai kesenangannya, nah, jadi, pesan saya, dan teman-teman, yang saat ini, kembali lagi, bergerak dalam dakwah, karena memang ini tugas kita ya, tugas kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran itu, adalah, sabar, sabar, dalam arti apa? Sabar, sabar, fitnah, sabar atas, kesimaki, sabar atas, segala macam, penyakit hati, yang berkenaan dengan emosional, itu kita harus sabar, apa? kalau misalkan ini, yang perlu kita jaga, hati yang bersih ini, susah, kalau lah kita diomongkan, gimana sih, caranya sabar, nah, dengan saat tadilah, kita bisa sabar, kita ingat aja, perjuangan seluruh, seperti apa, berikutnya, bagi teman-teman yang pengen hijrah, ayo hijrah sekarang, kita tidak tahu, kapan kita akan mati, kita tidak tahu umur, makanya, nah, makanya, ada namanya narasi, yang dibangun saat ini, kematian itu, itu tidak ada yang tahu, nah, makanya, tugas kita sekarang adalah, bagaimana caranya, mati dengan keadaan yang terbaik, nah, makanya, sebelum terlambat, ayo kita sama-sama, belajar, ada loh, beberapa orang, yang tertarik-tari, bacaan Qur'annya, nah, yang berusaha untuk belajar, kenapa? karena mereka padar, bahwa, Qur'an inilah, yang bisa menjadi wakilah, diperlukan yang berperlukan di masa lalu, nah, yang tadi, yang tidak tahu, dari tahu, itu lah beban yang setujuhnya, kalau ini kemarin, kemarin, misalkan kita tidak tahu tentang ini, masih aman, Allah, mungkin masih memberikan cari-cari terbaik, untuk menghasilkan selesai kita, nah, Alhamdulillah, teman-teman semuanya, saya, bersama teman saya yang ma'alak, satunya juga, saat ini, diberi amanah, untuk mengajar, pengajian, jadi, kita dikasih amanah, mengajar ibu-ibu yang ma'alak, mengajar teman-teman yang belum bisa baca Qur'an, mengajar Qur'an, kembali lagi, Alhamdulillah, semuanya itu, insya Allah, ya Allah, fitikkan ke saya, dan insya Allah, saya jaga, saya, apa, jalankan amanahnya, sampai kapan pun, gimana nanti, ending yang saya akan memberikan, terbaik, suatu momen, dimana, mati dalam keadaan yang, sangat-sangat baik, amin, ya Rabb, amin, ya Rabb, ya Rabb, amin, baik, ya, terima kasih banyak, Bang, Domenico Sandang ya, luar biasa ya, perbincangan kita ini, ternyata sudah memakan waktu, hampir 2 jam, 1 jam, 53 menit, tidak terasa ya, luar biasa, kalau dulu saya, dari yang 9, dari yang 30, masih kurang lah saya, wow, jadi ini kita masih lanjut lagi nih, atau gimana, next time bisa, nanti kita sambung lagi lah, kita, saya juga pengen menggali, apa ya, banyak belajar saya, sepertinya, karena banyak, Alhamdulillah, apa istilahnya, hal-hal yang tadi dibicarakan itu, itu menjadi, apa ya, menjadi pukulan lah, ya, sangat menginspirasi, semoga penonton semuanya, yang menyimak, ya, walaupun hanya tinggal berapa, 10 orang, karena kan saya jarang live memang, jadi kalau live ini memang, hanya beberapa kali ya, belum banyak yang, jadi semoga menginspirasi, penonton, yang menyimak, konten kita kali ini ya, insya Allah, mereka, mendapatkan, ayy bro, pembelajaran yang sangat luar biasa, dari kisah, perjalanan, bagaimana Bang Dominikus Andang itu, dalam berhijrah, yang ternyata, memang di luar dugaan ya, apa yang ada di video-video, konten-konten itu, hanya, di luarnya saja, di belakangnya, itu sebetulnya, lebih berat lagi, mungkin ada, ada hal yang lebih berat lagi, yang kita tidak tahu, ya kan, Masya Allah, terbaru kabar, baik, terima kasih sekali, Bang Dominikus Andang, atas waktunya, ini sangat, sangat, spesial sekali lah, jadi, dulu itu, sedang menonton, video ini, luar biasa, kisah mu'alaknya, pengen, bicara gimana caranya, akhirnya, saya komen lah, itu kan, ada, orang sahadat ya, ini kesempatan, saya, komen, Alhamdulillah, dibalas, terus, balas, saya minta DM-nya, minta IG-nya, belum dibalas ya, di komen, Youtube itu, saya cari sendiri, ini IG-nya, ini dapat, sebenarnya sudah dibalas, ya, IG-nya sudah dibalas, ya, Masya Allah, masya Allah, luar biasa, ini, sebuah, kesempatan apa, kebahagiaan, sendiri bagi saya, menurut saya, Bang, ini spesial sih, spesial, spesial, benar-benar spesial, baru dua tahun ya, membeli agama Islam, tapi sudah, pemahamannya tentang, konsep, ya, ketuhanan, dan lain sebagainya, di dalam Islam, luar biasa, didikan dari, kapal muzzalam, ya, sepertinya, luar biasa, luar biasa, teman, beberapa dulu, ya, Insya Allah, biar biasa, Tuhanannya, Insya Allah, mengalir, luar biasa, kemudian, baik itu saja, Bang, ya, sekali lagi, saya cuman banyak, terima kasih, menyempatkan, untuk hadir di, perbincangan, kali ini, di channel saya, Masya Allah, kita sambung lagi, di lain waktu ya, Insya Allah, ya, dan, kepada para netizen, yang menyimak, terima kasih, telah bergabung, dan, ber, menulis komen, jangan lupa, di like, kemudian, di share, ya, link dari, videonya, agar semua, sahabat, orang-orang di luar sana, yang belum, menyimak, itu, bisa mendapatkan, lebih banyak, manfaat, ya, dari konten kita kali ini, ya, luar biasa, baik, salam untuk keluarga, Bang, Dominik Usadang, untuk, istrinya, kemudian, siapa lagi, Bang Ilham, itu, Bang Ilham, luar biasa juga, dia ada, saya merasa, udah kenal sih, sama Bang, padahal dia kan, gak kenal saya, karena sering, nonton di Youtube itu, seperti, udah kenal ya, ya, udah kenal, ya, tapi, ya, beliau kan jelas gak kenal, ya, salam buat, inilah, semua keluarga dan, kawan-kawan, rekan-rekan yang, mempersamai, Bang Dominik Usadang, ya, di, kemudian, apa channelnya, Bang, ya, Youtube ya, channel Youtube, Bang Youtube, Bang Ilham, 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 ya, ini, sampai sekalian, eh, mari kita dukung channelnya, Bang Dominik Usadang, nama channelnya, Dominik Usadang, kita subscribe, bersama-sama, Insya Allah, akan tambah, sukses, dan, siar Islamnya, luas, kita doakan, semoga, Bang Dominik Usadang, semoga selalu istiqomah, ya, di dalam Islam, kemudian, keluarganya, Sakinah, Ngawarda, waramah, di dalam, lindungan Allah SWT, dan, diberikan, kekuatan, iman, dan, semakin banyak, eh, siar-siarnya, yang, sampai kepada orang-orang, di luar sana, dan banyak dari mereka, yang mendapatkan hidayah, wasiqa, dari da'wah, Bang Dominik Usadang, amin, terima kasih banyak, Bang Dominik Usadang, kita akhiri, bila hitafiqa lidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.